Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati agendakan pendapat akhir fraksi dan hasil laporan Komisi B DPRD Kabupaten Pati terhadap Raperda tentang penyertaan modal daerah ke dalam perseruan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Perkreditan Rakyat Daerah Pati, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pati pada tahun anggaran 2021. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua III, Muhammadun tersebut juga dihadiri oleh Bupati Pati Haryanto, dan wakilnya Seflah Rifin serta Sekda Pati Suharyono beserta jajarannya secara daring Sabtu Siang. Menurut Wakil Ketua, Muhammadun selaku pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan jika pada prinsipnya semua fraksi di DPRD Kabupaten Pati menyetujui terhadap Raperda penyertaan modal oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk segera dimintakan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Tengah agar selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam rancangan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021 mendatang. Hari ini kita membahas tentang penyertaan modal pemerintah daerah terhadap tiga badan usaha tadi, DPD Ban Jateng, kemudian Bank Daerah Kabupaten Pati dan perusahaan air minum Tirta Bening. Ini memang mutlak harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Setelah mendatang persetujuan nanti kita mintakan fasilitasi kepada Gubernur selanjutnya nanti kita masukkan di dalam APBD. Rancangan APBD 2021 yang kita harapkan di bulan November ini RAPBD 2021 bisa ditetapkan untuk kita selanjutnya fasilitasi Gubernur kemudian disahkan kira-kira nanti pertengahan Desember sudah disahkan dan sudah difasilitasi oleh Gubernur. Sementara itu, hasil laporan dari Komisi BDPRD Kabupaten Pati terhadap raperda penyertaan modal daerah tersebut disampaikan oleh Y.T. Kristianti yang pada intinya semua perwakilan dari tiga perusahaan tersebut menyepakati terhadap penyertaan modal daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati di tahun anggaran 2021 mendatang. Tim Liputan, Parlemen TV Pati